hai oke selamat datang kembali dengan menghibi di sini hari ini Alec Marquez dan mencoba pertanding di sirkuit mandaliga dengan sponsor terbaru tolak angin eh sorry kok bukan tolangi antangin oke balapan udah dimulai Alec Marquez sudah start di posisi kelima turun di posisi ke-8 masih beradaptasi aja masuk ke dalam kembali lagi masuk untuk melewati beberapa pembalap seperti Brad Pinto dan Mark Marquez di depan lingkungan pertama udah dilewati kita lihat posisi pertama didominasi lainnya Bakstiani lalu posisi kedua ada Fabio Quartararo dan Norge Martin dari Prima Pramat kita lihat apakah desini mampu untuk bisa menjadi yang tercepat nanti di tahun 2023 ini karena performa Alec Marquez cukup bagus di tahun 2023 ketika prates ini berbeda dengan di tahun 2020 ketika dia masuk oke di sini terjadi sedikit problematika antara ketiga pembalap yang ada di posisi pertama dan kedua dan ketiga lihat di sini masih sangat menempel ketat di belakang Brad Binder coba untuk melewati Alec Marquez dengan sponsor dan motor terbaru akan mencoba untuk bisa menjadi yang tercepat tempat di circuit mandalika kondisi cuaca cukup mendung dan berawan tapi tidak sampai turun hujan uh Espargaro masuk lewati Alec Marquez ikuti dengan satu rekan tim Maverick finales sepertinya perebutan antara Inggris ini dengan tim Aprilia cukup sengit disini saling overtake Hai mampu ke Alec Marquez bisa melakukan overtake sangat dekat sekali dengan Espargaro di depan Hai mampu kemengambil lagi jarak gap juga tidak terpaut cukup jauh di circuit ini ush overtake sekaligus dua masuk nakagami mengejutkan dari sisi sebelah kiri Hai tapi masih belum berhasil untuk mengambil posisi Brad Binder cukup mengejutkan nakagami disini tiba-tiba masuk melewati Maverick finales sekaligus membuntuti daripada jalur Alec Marquez cukup diuntungkan membuat nakagami bisa masuk ke posisi ketujuh dan dominasi daripada tim Aprilia harus turun di posisi ke-8 pastinya itu di posisi 9 di sana Maverick finales karena tadi Maverick finales membutuhkan belakang daripada Hai Oke untuk putaran kedua ini cukup mengejutkan sekali para pembalap seling berebut untuk jadi yang tercepat lapon overtake overtake yang mengejutkan sekali dari sisi dalam dan sisi luar Hai nakagami sangat agresif sekali di sirkuit mandaliga memang tim idemitsu sudah sangat hafal sekali dengan sirkuit mandaliga Hai tapi Alec Marquez mampu menstabilkan kendaraannya dan menutup jalur daripada nakagami tidak sanggup untuk bisa masuk ke dalam kita lihat perebutan disini Brad Binder masih bertahan di depan dan Mark Marquez jadi posisi nomor empat perebutan tiga besar di posisi ke-1 2 dan tiga cukup sengit sekali sepertinya terutama di posisi kedua dan posisi ketiga antara Martin dengan Fuartararo tanpa disitu sangat ketat ya dan juga untuk Mark Marquez juga disini cukup ketat juga untuk memperebutkan posisinya kita lihat Mark Marquez mencoba melewati hurga Martin tapi sepertinya masih belum bisa tapi sangat dekat sekali so close Hai masih mampu perebutan dengan cukup efek disini terjadi belum bisa mendekati kita lihat Mark Marquez di depan mencoba untuk melakukan overtake sekali lagi Hai mampu kamar Marquez bisa mengambil posisi daripada Urgi Martin di posisi ketiga dari tim Prima Pramat dan Brad Binder di sini juga dilihat cukup stabil ya kita belum bisa melihat juga ush Naka Gami tiba-tiba masuk ke dalam dari posisi sisi dalam ditikungan ke kanan dan menguntungkan juga disini Alec Marquez sanggup untuk bisa langkung mengambil posisi karena ada ke kanan dari Brad Binder dengan Naka Gami yang saling nempel ketat membuat kedua pembalap harus melambat kalau tidak akan tersatu sehingga Alec Marquez bisa masuk melewati mengambil momen cukup serta sekali untuk pertandingan hari ini Alec Marquez mencoba untuk masuk mendekati Hai art Marquez Hai performa yang cukup epic sekali ditunjukkan oleh para pembalap disini tidak tanggung-tanggung putaran keempat mendekati final life setelah ini sanggup ke Alec Marquez bisa masuk ke jajaran tiga besar minimal tapi sepertinya ini persaingannya cukup ketat ya dan jarak gapnya enggak terak jarak gapnya enggak terlalu Hai lah apa panjang hanya menyisahkan 0,8 atau 0,9 itu pun masih belum bisa ini dipastikan dan kita lihat di sini Mar Marquez berhasil melewati Jorge Martin sangat mengejutkan sekali sangat cerit sekali bisa mengambil momen dan bisa melewati Jorge Martin gimana kita tahu sendiri di Bukati sedang dalam kondisi prima walaupun menggunakan responsi di tahun 2022 bukan yang versi 2023 tapi Hai ketangguhannya untuk saat ini masih sangat bagus sekali Mar Marquez berhasil mengambil posisi Jorge Martin dan mengambil posisi ketiga sangat menceteng sekali untuk kalapan di tahun 2023 ini dan nantikan apakah Alec Marquez sanggup di putaran terakhir ini satu lagi peluang masih masuk di posisi lima belum bisa mendekati posisi ketiga jarak gap tidak terpauh cukup jauh seharusnya masih ada peluang kemungkinan ada di tikungan mendekati akhir sih kalaupun ada peluang di putaran akhir ini kita lihat di sini Alec Marquez masih mencoba untuk mengejar dan terlihat cukup jauh sekali gapnya mulai mulai penyakitnya darah gap sudah mulai terlihat cukup jauh di sini sangat melebar sekali tapi Alec Marquez kurang masuk ke dalam sehingga menyebabkan jarak gap terpaut jadi cukup jauh lagi Hai masih mencoba untuk mengejar Hai Nah setelah putaran yang setelah tikungan yang dua ini di depan ini nah setelah ini seharusnya ini kalau misalkan dia bisa mengambil momen Alec Marquez ini bisa masuk sesuai Ayo kita lihat di sini apakah tapi jarak gapnya terlalu jauh nggak bisa Oke untuk putaran akhirnya sepertinya Alec Marquez tidak sanggup untuk bisa masuk ke sejarah tiga besar dan harus puas di posisi kelimanya kita lihat ini Bastian yang masih memimpin di umum mengejutkan sekali di putaran terakhir Fabio Quartara basi memakan momen dan mengelewatnya Bastian di putaran terakhirnya sangat puncah sekali sehingga dia harus menjadi yang pertama dan lainnya Bastian yang setelah memimpin balapan harus turun di posisi kedua dan Marquez masuk di jajaran posisi ketiga sangat epic sekali pada hari ini sekian dari baby dan selamat beraktifitas kembali selamat menikmati